Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samperasun Om swastiastu salam damai sejahtera semang selamat berjumpa kembali di Ahmad Samanto channel atau Baitul Hikmah Institute channel pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dengan para sahabat mengenai perjalanan saya menjadi narasumber di Semina Internasional Pameran Benda Sejarah Minangakamwa Kampar Riau tahun lalu ya dimana kami diundang oleh Yayasan Andiko Ampe Ampe atau Andiko 44 Yayasan Masyarakat Adat Riau Kampar yang menyelayarkan Semina Internasional ini untuk menguak sejarah Riau Kampar yang ternyata nanti kita temukan bahwa Masya Allah ya sudah sangat tua sekali dan hebat sekali yang masih harus banyak diteliti karena masih belum banyak terungkap dalam literatur-literatur sejarah akademis di akar secara akademis ya pada kesempatan itu ada enam pembicara ya yang menjadi narasumber ya ini saya berjalanan tiba-tiba di sana mampir dulu ke sebuah masjid di Riau Kampar yang masih tua ini kebetulan saya berdua dari Pulau Jawa bersama Insinyur serta sahabat dijemput oleh Mas Roni Astar Panintia di Bandara dan ini suasana di rumah dinas Bupati Kampar Riau Kampar Riau bersama Datuk Paklimo Airtiris Airtiris Takaria di masjid di depan masjid Airtiris sebuah masjid kuno yang masih arsitektur khas Nusantara seperti rumah nyuncung balai nyuncung kalau di Pulau Jawa ya di Jawa Barat ini adalah masjid khas Nusantara sebetulnya ya pada kesempatan pameran itu dipamer apa saya kesempatan sembilan itu dipamerkan benda-benda ini stempel yang diduga adalah stempel Universitas tertua di Darmapala di Maratakus ya Masih harus diteliti secara ilmiah tentunya oleh ilmu kalemba ini adalah sketsa lokasi Maratampar nanti ada pertanyaan juga ini penampakan Candi Maratakus ya ini yang menyebabkan Candi Maratampar dan adik bersama Dendim masjid Jami Airtiris bersama Rony Astar dan Santo Sabah asempa Universitas tertua di Darmapak sketsa lokasi Candi Maratakus dan ini Candi Maratakus dan di abad ke-2, ke-3 Masehi, peninggalan Dharma Hinu, Buddha. Persiapan seminar internasional bersama Datuk General dari Malaysia. Sebelah kiri saya, Dr. Abdul Latif, pengelola dua pemilik Besyemalai Kampar Riau, yang mengelola ratusan bahkan ribuan peninggalan artefak sejarah Kampar. Terima kasih. Salah satu tinggalannya adalah tempurung kelapa kembar ini. Peninggalan-peninggalan temuan masyarakat adat Kampar yang dikumpulkan oleh Bapak Dr. Abdul Latif di Malai Museum of Kampar Riau. Nanti kita akan faksikan banyak sekali barang-barang peninggalan yang merupakan bukti sejarah keagungan sejarah masyarakat. Masyarakat Melayu Kampar Riau yang pada awal-awal abad ke-2, ke-3 Masehi sudah mengukir sejarah maritim kontak internasional. Dengan pelayarannya yang sangat canggih antaranya dengan perahu pacalang yang nanti kita akan lihat. Ini ada beberapa temuan-temuan benda-benda bersejarah hasil kontak dengan berbagai bangsa yang tertinggal di Kampar Riau. Ada cangkir yang tabaknya berdisi di Eropa ini tabaknya. Kemudian keris dan tameng, emas. Senjata-senjata gunung yang ditemukan atau dikumpulkan, dititipkan oleh masyarakat adat Kampar Riau kepada Alati Museum. Itu juga peralatan kayu untuk membuat kapal perahu dan lain sebagainya, alat suguh. Seminar tentang sejarah Minangakama atau Kampar Riau. Ini ada sebuah gong yang berornamen campuran Cina, Sumatera dan lain sebagainya. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau yang merupakan peralatan ibadah Buddha atau Sanatya Dharma. Salah satu bentuk kapal kuno kebawah calang. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau. 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 Suci. Ini orang Eropa menggambarkan sketsa perahu tradisional Kampar Riau. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau. Kampar Riau di kolk adek imagination Malah disubu. Ini adalah kapal perahu tradisional Kampar Riau dan 말� wahrscheinlich kemudian tidak menyelidih mendatangu di malah plantis wala saw respons queremos mendatangu di masyarakat konon dan pokok tradisional Kampar Riau denga tak terus menggambarkan adalah kapkah ini perahu naga pacalang kapal rio Rauh digugkan di Borobudur gambar yang mirip dengan pacalang sarang burung berbentuk juga perahu pacalang penak penjepak burung salah satu masjid di Bama di rio Kampar pengunan-pengunan tradisional ini mesjid jami air ciris berdasarkan sejarah-sjarah kuah jenis waris ini patung teman patung gajah ini ada literatur barat maksa pelahut punik Rekuru lulurung tujuh naliwat kapal jajaran bongan ayam pulang anting padung dengan padung dengan jenggusik napah anjikan pun sapun sempurra sun karumun kaya prapusili wangi memurba di pajacaran pengauban selesiri muka melar di tatar sunda muka nyebar keluar wangi pengauban selesiri 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 Rekuru lulurung tujuh naliwat kapal jajaran bongan ayam pulang anting padung dengan padung dengan jenggusik napah anjikan pun sapun sempurra sun karumun kaya pengauban selesiri pengauban selesiri pengauban selesiri Terima kasih. 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 Terima kasih.